Sebenarnya nilainya sampai 500 juta total itu kemudian yang dialasin namanya? Iya itu kan, jadi jawabnya itu cancel semua, kalau DP masuk. Tapi kan banyak kan yang gak jadi gitu ya, total-total sih 500an gitu. Kira-kira dari penyelenggara akan melanjutkan gak sih kontrak itu? Tadi kan nanti bahwa bagian ini bukan UBCD stabil? Iya mereka bilang sih kemarin malam udah sempet ada yang udah booking tiket pesawat gitu-gitu. Jadi kan biasanya dua minggu atau sebulan sebelumnya mereka udah booking tiket pesawat kan ya, udah ada tiket pesawat. Nah jadi semuanya cancel, ya sebenarnya rugi besar mereka juga gitu. Tapi mereka masih mau tetap bilang abis corona, after corona mereka mau bikin event gitu. Malah ada udah banner beberapa di player di luar kota udah naik dan ya gak jadi gitu. Kalau boleh tau ada berapa total job yang udah cancel? Banyak ya udah 10 kali. Itu dalam satu bulannya nih ya? Iya. Karena kan sebelum, biasanya kalau kita tuh DJ kan sebelum puasa itu banyak event kayak party gitu kan. Jadi sebelum bulan puasa tuh kita eventnya biasanya banyak kan closing party gitu. Biasanya banyak, nah makanya sekarang tuh ya cancel ada 10-11. Banyak kan luar kota ya? Luar kota. Ada yang luar nepi juga gak? Luar nepi juga belum. Tapi Bina ngatusin kebosonan ala cara dina ke sini gimana? Gimana gitu, WFA gitu? Jangan tidur lagi ya? Gimana ya kak, paling baca buku, live streaming gitu-gitu ya sebisa mungkin cari uang dari online juga aku kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah ada sih, ada sih yang ada salah satu live streaming yang kontrak aku, jadi lumayan juga gitu. Oh masih ada aja yang host-host gitu ya? Ada, tapi kayak apa, online sih lebih ke online. Tapi secara angka jelas juga berbeda ya? Secara angka jauh lah, jauh. Tapi kalau bisa dibilang masih lumayan bisa buat nyambung-nyambung lah gitu ya? Ya gimana ya, ya lumayan lah buat belanja gitu. Buat belanja kan, apa namanya itu, daripada terus, apa, dari tabungan diambilin terus kan minimalnya dia ada tambal-tambal lah gitu-gitu. Oke, selama ngangka jauh mungkin ada, ada ngasih kamu memproduce lagu gitu kan, mau bikin-bikin lagu gitu ya? Oh itu, iya, itu kan aku take-talkan sama temen, jadi kayak, kan temen aku, jadi temen aku tuh bener-bener dia itu orangnya bersih banget, jadi dia tuh sama sekali gak mau ketemu. Jadi kita tuh, aku kasih ide ke dia, dia yang bikin, terus dia nanti lemparin ke aku, jadi dia minta pendapat aku gitu. Jadi sih, tetep sih, tetep produsenya sih. Tetep produktif lah ya? Ya, tetep produktif, karena kita bikinnya, ya after Corona semoga mudah-mudahan gitu ya, kita bisa jalan lagi gitu. Aminlah, kita berdoa semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.